Hai 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 selamat datang di Youtube Dunia Games Kalian udah ngeliat Budi Clara Mongstar Berarti akan ada suatu informasi menarik buat kalian nih Yes, Budi Clara Mongstar bakal membahas tentang game-game yang overrated Ataupun terlalu overhyped Karena mungkin namanya membuat banyak ekspektasi orang-orang semakin meningkat Tapi padahal nyatanya ternyata game-game yang masuk ke dalam List dari overhyped game Langsung aja yuk kita bahas sekarang Yang pertama, Outsiders Game pertama yang akan kita bahas adalah Outsider Kalian udah pernah denger game ini kan pasti? Ibarat hasil kawin silang antara Gears of War dan Destiny Outsiders mampu menyuguhkan formula looter shooter dengan bumbu RPG Secara cukup solid Film menembaknya memang tidak sememuaskan bullet storm Game lain bikinan developer yang sama Tetapi setidaknya itu bisa ditutupi oleh berbagai build karakter Yang bisa kita kreasikan di Outsiders Kekurangan utama Outsiders ada dua Yang pertama adalah konten endgame-nya yang terbilang minimal Sekaligus terasa repetitif Kedua yang mungkin lebih krusial adalah tidak adanya mode offline Kedua dan yang mungkin lebih krusial adalah tidak adanya mode offline Layaknya Borderlands, Outsiders memang akan lebih asik jika dimainkan bersama teman Bermain sendiri rupanya hanya bisa dilakukan selagi online Masalahnya Outsiders kerap dilanda problem teknis dari sisi server Game kedua yang akan kita bahas adalah Biomutant Di mana ini adalah game open world Nggak hanya open world yang indah dan karakter yang jauh dari kata konvensional Biomutant tentu menawarkan premis yang menarik Apalagi setelah melihat sistem combatnya yang menggabungkan persenjataan modern dengan aksi kung fu Namun sebagai sebuah RPG Biomutant kurang begitu mampu bersaing Karena terkesan terlalu formulatik Belum lagi ditambah dengan deretan questnya Yang terasa begitu jenerik sekaligus repetitif Quest yang variatif dan memikat Merupakan salah satu kekuatan utama RPG single player Dan Biomutant justru terkesan seperti MMORPG terikat hal ini Yang seringkali hanya menjadikan quest sebagai alasan untuk grinding Yang ketiga New World Game ketiga yang akan kita bahas adalah game yang bisa kalian eksplor dengan luas Yaitu New World Memang banyak yang bisa kalian lakukan Tapi entah kenapa berenang bukanlah salah satunya Begitu juga dengan berkuda Bosan membasmi monster atau beradu otot melawan pemain lain Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam memasak atau crafting di game ini Memasak bahkan merupakan salah satu cara tercepat untuk leveling di New World Namun bukan berarti semuanya menarik untuk dilakukan Dan aspek PvE merupakan salah satu kelemahan utama New World Namun bukan berarti semuanya menarik untuk dilakukan Dan aspek PvE merupakan salah satu kelemahan utama New World Demikian pula variasi quest yang tersedia Untuk game yang sudah dinantikan sejak tahun 2016 New World semestinya bisa memberikan lebih dari sekedar visual yang apik Dan elemen PvP yang seru Yang keempat Battlefield 2042 Game keempat yang akan kita bahas adalah game yang banyak dinantikan oleh penggemarnya Yaitu Battlefield 2042 Sudah 3 tahun mereka gak rilis apapun Tapi sayang sekali ekspektasi tinggi itu tidak bisa dipenuhi akibat berbagai kendala teknis Dan tidak sedikit pula yang menyayangkan absennya single player campaign pada game tersebut Semoga aja ya kedepannya kondisi game ini bisa membaik untuk kita semua ya gamers Yang terakhir atau yang kelima ada GTA The Trilogy Hai penggemar GTA, mana suaranya? GTA memang punya banyak penggemarnya nih Dirilis 20 tahun setelah Grand Theft Auto 3 pertama kali meluncur di PS2 GTA Trilogy Definitive Edition bisa dibilang adalah salah satu yang paling besar hype-nya tahun ini Meskipun hanya merupakan sebuah remaster Namun kenyataannya jauh lebih pahit dari yang dibayangkan Sebab game ini dirilis dalam keadaan seperti belum rampung digarap Kabar baiknya game ini masih bisa diselamatkan seiring berjalannya waktu Mengingat sebagian besar problemnya cuma perkara teknis Kalau secara konten, kualitas trilogi game legendaris ini tentu sudah tak perlu diragukan lagi Itulah gamers list-list dari game yang overhyped di tahun 2021 ini Tapi maklum ya ini semua karena ekspektasi para penggemar yang begitu besar Semoga kedepannya game-game ini bisa memperbaikinya Dan Budeklara Mongstar mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya selalu support channel Youtube Dunia Gears di 2021 ini Jangan berhenti disini karena kita akan menyeguhkan banyak sekali konten-konten Jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di bawah game apa yang lagi kalian mainin nih Kalau gitu Budeklara Mongstar pamit dulu Dadah Dadah Dadah